Intro Assalamualaikum, Hai semua, Masih di catatan istimewa Wilayah Nusantara memiliki sejarah panjang sebagai penghasil rempah-rempah yang sangat berharga dan menjadi komunitas penting pada abad silam Sejak abad 16, negara-negara di dunia, terutama dari Eropa, telah berlomba-lomba untuk menguasai wilayah-wilayah di Nusantara khususnya di Indonesia yang kaya akan rempah-rempah ini Namun tidak semua negara Eropa yang tertarik pada rempah-rempah ini berhasil membuat koloni secara resmi di wilayah tersebut Dari abad 16 sampai seterusnya, hanya beberapa negara yang berhasil mendidikan koloni secara permarin di wilayah ini Salah satunya adalah Portugis Bagaimana Portugis tiba di wilayah Nusantara? Berikut kami ulas seputar koloni pertama di wilayah Nusantara versi catatan istimewa Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini Terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya Agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa Portugis merupakan salah satu bangsa Eropa yang pernah menjajah Indonesia Bahkan, terbilang satu-satunya kolonial pertama yang secara resmi mendirikan koloni di wilayah Nusantara Dengan tujuan utama untuk beroleh keuntungan ekonomi yang dimulai dari Manaka pada tahun 1509 Wilayah bagian timur, memang salah satu wilayah yang kaya akan rempah-rempah Dan diketahui oleh Portugis setelah dapat dari berbagai sumber informasi dan ekspedisi penjelajahan samudera Pada saat itu, rempah-rempah merupakan barang yang sangat berharga dan dibutuhkan di pasar Eropa Setelah Portugis tiba di Manaka pada tahun 1509 Mereka tertarik dengan pelabuhan yang strategis Pelabuhan Manaka terletak di lokasi Selat Manaka Yang merupakan jalur perdagangan utama antara Timur Tengah, India, dan Tiongkok Pelabuhan ini merupakan pusat perdagangan yang ramai dan kaya Sehingga menarik minat Portugis untuk mengendalikannya Dengan menguasai Manaka, Portugis dapat mengendalikan arus perdagangan rempah-rempah yang sangat bernilai di wilayah tersebut Pada tahun 1511, Portugis mengelahkan kekuatan dan armada yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque Mereka menyerang dalam upaya menaklukkan Manaka dengan menggunakan keunggulan meriam mereka Portugis berusaha mengendalikan perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut Dan merebutkan kekuasaan dengan Kesultanan Manaka yang sudah ada sebelum kedatangan mereka Setelah pertempuran yang sengit, pasukan Portugis berhasil menaklukkan Manaka dan menguasai kota tersebut Penalukan Manaka oleh Portugis mengakhiri kekuasaan Kesultanan Manaka Dan membuka jalan bagi Portugis untuk membangun benteng pertahanan Dan mengkonsolidasikan kekuasaan mereka di wilayah tersebut Benteng pertahanan utama yang Portugis bangun di Manaka adalah Afamosa Pembangunan benteng ini dimulai setelah penaklukan Manaka dan selesai pada tahun 1512 Afamosa menjadi simbol kekuasaan Portugis di Manaka Dan merupakan salah satu benteng terbesar dan terkuat di Asia Tenggara pada saat itu Selain Afamosa, Portugis juga membangun beberapa benteng kecil dan pos pertahanan di sekitar Manaka Untuk memperkuat sistem pertahanan mereka Benteng-benteng ini dirancang untuk melindungi pelabuhan dan memastikan keamanan dari serangan musuh Kemudian, Portugis mengamankan monopoli perdagangan rempah-rempah di Manaka Dengan mengendalikan jalur perdagangan dan mengenakan pajak yang tinggi Hal ini memberikan keuntungan besar bagi Portugis dan menemahkan pesaing mereka Selain itu, Portugis juga membawa pengaruh agama katolik ke Manaka Mereka membangun gereja-gereja dan melakukan upaya misi untuk mengkonversi penduduk setempat ke agama katolik Portugis tidak hanya berfokus pada Manaka Tetapi juga melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah sekitarnya Untuk memperluas kekuasaan dan pengaruh mereka di Asia Tenggara Mereka mendirikan pos-pos berdagangan dan benteng di tempat-tempat strategis Seperti Makassar di Sulawesi, Banten di Jawa Barat, dan Timur di Kepulauan Timur Setelah Portugis menduduki Manaka dan berusaha mengendalikan wilayah tersebut Beberapa kelompok peribumi tidak menerima kehadiran Portugis Dan membentuk perlawanan terhadap mereka Mereka melakukan pemberontakan untuk mencoba mengusir Portugis dari Manaka Salah satu contoh pemberontakan yang dipimpin oleh Tun Mutakhir pada tahun 1551 Tun Mutakhir adalah seorang pemimpin peribumi yang memimpin perlawanan terhadap kekuasaan Portugis di Manaka Meskipun pemberontakan ini tidak berhasil mengusir Portugis sejarah permarin dari Manaka Perjuangan Tun Mutakhir dan pasukannya menjadi simbol perlawanan peribumi terhadap kekuasaan Portugis Pemberontakan ini mencerminkan semangat dan keinginan warga peribumi Untuk melawan penjajahan asing dan mempertahankan kedaulatan mereka di Manaka Setelah terjadi pemberontakan Beberapa pertempuran penting yang melibatkan Portugis Dan kekuatan lain yang berusaha mengusir Portugis dari kota tersebut Ada pun beberapa pertempuran yang terjadi seperti pertempuran Aceh melawan Portugis di Manaka Setelah Portugis menduduki Manaka Pedagang Muslim beralih ke Aceh dan menjadikannya kerajaan dagang yang waju Portugis merasa terganggu dengan keberhasilan Aceh dan berusaha menghancurkannya Pertempuran-pertempuran sengit terjadi antara Aceh dan Portugis Dalam upaya untuk mengusir Portugis dari Manaka Namun akhir dari pertempuran ini tidak dapat dipastikan Ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa beberapa raja Aceh berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan Portugis Pertempuran yang lain Pertempuran antara Kesultanan Demak dan Portugis di Manaka Kesultanan Demak juga terlibat dalam perlawanan terhadap Portugis di Manaka Pada tahun 1511 Kesultanan Demak melakukan serangan terhadap Portugis Dalam upaya untuk menggulingkan kekuasaan Portugis dari Manaka Pertempuran sengit terjadi di laut dan darat Meskipun serangan ini tidak berhasil menggulingkan kekuasaan Portugis Kemudian Pertempuran Malaka Pertempuran ini terjadi antara Portugis dan Belanda pada tahun 1641 Belanda berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis dalam pertempuran ini Pertempuran ini merupakan bagian dari upaya Belanda Untuk menghapuskan pengaruh Portugis di wilayah tersebut Pertempuran-pertempuran ini Mencerminkan perlawanan peribumi terhadap kekuasaan Portugis di Manaka Dan upaya mereka untuk mempertahankan kedaulatan mereka Namun, meski beberapa pertempuran berhasil mengusir Portugis Akhirnya Belanda menggantikan Portugis sebagai kekuatan dominan di Manaka Demikian seputar kolonial pertama di wilayah Nusantara versi catatan istimewa Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar kolonial pertama di wilayah Nusantara Tulis di kolom komentar ya Sampai sini dulu guys Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya Wassalam